Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Hairy channel dan ini adalah vlog kita yang ke-9 ya jadi kita sudah membuat sembilan video dan hari ini videonya lagi-lagi tentang duit nah memang bicara duit yang nggak ada habisnya begitu ya sehingga kita akan terus membuat vlog mengenai duit ini karena banyak bahan yang masih bisa kita ulas dan bisa kita jadikan sarana untuk berbagi informasi nah bedanya kalau biasanya atau sebelum-sebelumnya duit yang kita bahas adalah duit atau uang-uang lama atau uang-uang kuno hari ini saya ingin membahas mengenai uang baru uang baru tapi bukan uang baru biasa melainkan uang baru edisi khusus perbitan Bank Indonesia uang baru apa yang dimaksud ikuti terus vlog yang satu ini nah teman-teman jadi tadi saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang uang baru namun uang baru ini bukanlah uang baru biasa tetapi uang baru yang dicetak khusus atau dibuat khusus oleh Bank Indonesia sebagai souvenir atau juga menjadi bahan koleksi bagi para pecinta numismatik ya Nah teman-teman sebetulnya ada banyak yang bisa dijadikan bahan koleksi terkait dengan uang selain yang kemarin adalah uang-uang kuno ada juga uang-uang baru Nah uang-uang baru ini ada beberapa item yang biasanya dijadikan bahan koleksi yang pertama adalah uang dengan angka cantik atau misalnya uang dengan angka kembar misalnya di ada enam digit di uang itu angkanya sama atau solid itu biasanya akan menjadi bahan koleksi atau bisa juga angkanya menunjukkan sesuatu yang bermakna misalnya sekarang mau ke bulan Agustus banyak sekali eh pecinta-pecinta bahan numismatik yang berburu uang dengan angka-angka di apa di di ujungnya itu 170845 yaitu yang berkaitan dengan hari kemerdekaan nah selain mengenai angka eh uang-uang yang menjadi koleksi juga diantaranya adalah uang yang salah cetak atau dalam bahasa numismatiknya disebut misprint nah misprint itu uang yang salah cetak misalnya ketika dicetak gambarnya agak berbayang atau misalnya ada peletakan eh tempat yang salah misalnya eh nomor yang tadi disebutkan harusnya di atas malah terturun ke bawah dan sebagainya nah itu salah satu diantara yang menjadi bahan koleksi kemudian ada lagi uang yang salah salah potong nah salah potong atau biasa disebut miskat nah miskat kalau biasanya uang itu potongan rapi gitu ya segi empat persegi panjang ada diantara uang yang ternyata salah potong misalnya ada bagian ujung yang kelebihan atau ada yang kekurangan tetapi itu memang yang salah potong murni ya bukan salah potong yang sengaja kita potong melainkan memang salah potong dari bank Indonesia sendiri nah selain dua hal itu tiga hal itu eh angka cantik misprint kemudian miskap ada satu lagi yang menjadi bahan koleksi apa itu namanya ternyata adalah uang uncut nah kalau tulisannya adalah uncut U N C U P tapi kalau secara benarnya disebut dengan uang an cut an artinya tidak cut potong alias uang yang tidak dipotong uang an artinya tidak cut artinya potong jadi uang an cut adalah uang yang tidak dipotong Uang ini biasa juga disebut dengan nama uang bersambung Sejak tahun 2005 Bank Indonesia secara resmi mengeluarkan uang ini Walaupun secara sah uang ini bisa dipergunakan untuk jual beli Tetapi Bank Indonesia lebih menghususkan uang ini untuk menggairahkan kegiatan numismatik Atau kegiatan pengumpulan uang-uang kuno dan menarik lainnya untuk di koleksi Selain itu uang ini juga dihadirkan BI sebagai uang untuk souvenir Saat ini BI masih menyediakan uang angkat edisi isi 2 dan angkat isi 4 Semuanya tersedia mulai dari pecahan 1.000 rupiah, 50.000 rupiah hingga 100.000 rupiah Uang angkat ini bisa kita beli atau kita dapatkan dengan langsung datang ke kantor Bank Indonesia Di wilayah tempat tinggal kita masing-masing Selain kita mendapatkan uang yang tidak dipotong Kita sekaligus akan mendapatkan sertifikat Sertifikat yang menyatakan bahwa ini memang benar uang asli dan dapat digunakan Selain itu kita pun juga mendapatkan penjelasan mengenai uang yang kita beli Ada spesifikasi secara mendetail dijelaskan di setiap folder penyimpanannya Nah teman-teman itu tadi sedikit penjelasan mengenai uang yang tidak dipotong Atau uang angkat atau juga kalau kita baca secara tulisan namanya uang uncut Nah uang uncut ini adalah contoh uang angkat 2 Angkat 2 ini adalah uang 1.000 rupiah tapi tidak dipotong Jadi dia ada dua lembar tidak dipotong Dia dikemas dalam folder seperti ini Jadi disini memang disediakan khusus atau dibuat khusus oleh BI Selain kita dapat uang yang tidak dipotong ini Kita juga mendapat penjelasan mengenai uang tersebut Nah disini ada penjelasannya ada spesifikasinya Dan yang tidak kalah penting adalah sertifikat Nah sertifikat yang menyatakan bahwa uang ini memang benar uang asli Nah ini tadi adalah contoh yang uncut 2 Kemudian ini adalah contoh yang uncut 4 Nah jadi ada 4 lembar uang tapi tidak dipotong Nah coba dilihat ya Nah ini uang 1.000 rupiah yang tidak dipotong ada 4 lembar Nah teman-teman jadi uang angkat ini Memang dibuat BI ditujukan untuk koleksi Uang angkat ini ditujukan untuk koleksi Atau juga bisa dijadikan sebagai souvenir Sovenir jadi misalnya kita ingin menghadiahkan ini kepada seseorang Kita bisa membelinya di BI Jadi BI menyediakan fasilitas khusus bagi kita yang ingin membeli uang ini Tetapi memang tidak bisa sebanyak-banyaknya Atau sesuai dengan keinginan kita Karena ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku Hal itu sesuai dengan keterbatasan Ketersediaan uang angkat ini sendiri Nah jadi kalau membaca dari penjelasan disini BI ini mencetak membuat uang sopening ini dengan jumlah yang terbatas Misalnya adalah uang yang 50.000 ini Angkat 2 dan angkat 4 nya BI hanya membuat sebanyak 5.000 lembar se-Indonesia ya Nah 5.000 lembar se-Indonesia Termasuk juga yang 10.000 dan 20.000 masing-masing 5.000 lembar se-Indonesia Ada pun pecahan yang di bawahnya Yaitu pecahan 5.000 Kemudian pecahan 2.000 Dan pecahan 1.000 Ini BI membuatnya sebanyak 10.000 lembar Nah bagi teman-teman yang ingin memiliki uang angkat ini Sebetulnya bisa saja dengan bebas datang ke BI Artinya BI melayani secara umum Siapapun itu silahkan datang ke BI dan bisa membelinya Harganya tentu ada harga tersendiri dari BI Walaupun disini ada keterangan misalnya Uang ini tetap berlaku sebagai uang pembayaran yang sah Tapi kan tentu kita tidak mungkin membelanjakan uang ini Karena harganya sendiri berbeda dari nominal yang tertera disini Misalnya ini 50.000 ada 2 tidak dipotong Kemudian kita beli di BI lalu kita potong sendiri Kemudian kita belanjakan ya kita yang akan rugi Jadi ini memang walaupun bisa dibelanjakan Artinya sah saja kalau kita belanjakan Tapi kitanya tentu sayang untuk membelanjakan ini Nah kembali ke membeli uang ini tadi Jadi teman-teman atau siapapun yang berminat Bisa datang ke BI Ke kantor BI Di wilayah masing-masing Karena ini tersedia di semua wilayah di Indonesia Kawan-kawan datang ke sana Tinggal bilang ke petugas bahwa Ingin membeli uang angkat Angkat ya Ingin membeli uang angkat Maka kita akan diajak ke sebuah ruangan yang memang melayani itu Dan memang Karena walaupun ini tadi umum Tapi karena jumlahnya yang terbatas Maka BI pun tetap akan melakukan seleksi-seleksi khusus Atau memberlakukan ketentuan-ketentuan khusus Pertama adalah Pembelian tidak bisa diwakilkan Jadi misalnya saya ingin beli uang ini Harus saya sendiri yang datang ke BI Kemudian harus membawa KTP sendiri Jadi datang bawa KTP Nah untuk pembelian Kita tidak bisa membeli sebanyak-banyaknya Tapi ada batasan Satu KTP Hanya boleh membeli masing-masing Satu item Nah untuk edisi 2016 ini Yang keluaran terakhir ya Ini adalah edisi 2016 Ada 7 item Kalau tidak salah Uang Yang tersedia dengan Jenis Angkat 2 Dan angkat 4 Angkat 2 dan angkat 4 Dan kita bisa membeli masing-masing satu Nah jadi misalnya Ini adalah uang seribu rupiah Kita bisa membeli uang seribu rupiah Angkat 2 nya satu Kemudian membeli uang seribu rupiah Angkat 4 nya satu Nah selain itu kita juga bisa membeli Misalnya Uang 50 ribu rupiah Angkat 2 nya satu Uang 50 ribu rupiah Angkat 4 nya Satu dan seterusnya Jadi pecahannya ada uang seratus ribu Lima puluh ribu Dua puluh ribu Sepuluh ribu Lima ribu Dua ribu Dan seribu Nah tinggal kita saja Kalau misalnya kita mau membeli semuanya Ya ada 14 item Kalau misalnya kita pengen membeli yang ini saja Atau beberapa item saja Itu juga tidak masalah Yang jelas Tidak boleh mengambil Lebih dari Satu per itemnya Jadi misalnya saya mau beli angkat Dua seratus ribunya Lima misalnya Itu tidak boleh Harus per item satu Nah teman-teman Sebetulnya selain kita membeli langsung ke BI Uang-uang angkat ini Juga banyak dijual oleh teman-teman kolektor Atau pecinta numismatik Yang mereka menyediakan jasa menjual uang ini juga Walaupun tentu Harganya berbeda dengan BI ya Nah kalau harga BI sekian Harga di Penjual antar kolektor pasti lebih tinggi Kenapa begitu ya jelas Untuk mendapatkan uang ini tadi Tidak mudah Saya sendiri kemarin Untuk mendapatkan ini Berangkat jam Sembilan pagi Baru selesainya sekitar Jam Tiga sore Kalau tidak salah ya Sekitar jam tiga sore Nah memang Kemarin sih ada kendala sistem Ketika input Untuk pembayaran Tidak bisa Sehingga menunggu sampai Rehat Tengah hari Baru jalan lagi Dan baru selesai sekitar pukul tiga Atau pukul empat Nah jadi memang Harga di teman-teman kolektor Pasti akan berbeda Karena Harus antri Misalnya Kemudian juga Pembeliannya sangat berbatas Satu KTP hanya boleh Satu dan sebagainya Nah Bagi teman-teman yang Tertarik Mengoleksi uang ini Tentu ini buat disimpan lah ya Karena kalau kita belanjakan Kita yang rugi Karena ya Ada kepuasan Tersendirilah Memiliki sesuatu yang Unik seperti ini Yang orang lain Mungkin tidak seluruhnya bisa Karena tadi Di seluruh Indonesia Uang ini misalnya Hanya disediakan 10 ribu lembar Tidak lebih dari itu Dari Berapa ratus juta penduduk Di Indonesia Disediakan hanya 10 ribu lembar Bagi teman-teman yang Tertarik ini Silahkan saja Sekali lagi datang ke BI Mereka melayani secara umum Tapi harus bawa KTP sendiri Dan satu orang Hanya bisa Membawa masing-masing Satu item Per Satu buah per item Gitu ya Satu buah per item Jadi maksimal Kita mungkin akan dapat 14 item Yaitu 7 item Uang angkat 2 Dan 7 item Uang angkat 4 Nah Bagi teman-teman yang Tidak ingin Repot Ya bisa saja Sudah mencari di Medsos Misalnya Atau di Toko-toko online Banyak juga Para Teman-teman yang lain Yang memperjualbelikan Uang ini Walaupun tentu Dengan harga yang Berbeda dari harga resmi Tetapi Masih dalam Kewajaran Karena misalnya Harus antri di BI Harus mengisi Formulir Dan mengikuti Persyaratan-persyaratan Tertentu Nah teman-teman Ini dulu Sedikit informasi Mengenai Uang kita Kali ini Dan ini Uang baru Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share Channel ini Supaya Channel ini Semakin berkembang Dan Senantiasa Bisa Menemani Teman-teman Sekalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih